Selamat pagi pemirsa Anda bersama saya Priska Papilaya di Buletin iNews pagi. Pasca peristiwa pelecehan anak yang terjadi di salah satu pusat perbelanjaan di Bintar Ruta Ngerang Selatan, pihak mall langsung memperketat sistem keamanan. Sementara batalnya korban melapor ke polisi karena pelaku dinyatakan gangguan jiwa mendapat sorotan dari pakar psikologi forensik Reza Indra Giring. Pemirsa Satpol PPDKI Jakarta menutup dan menyegel 12 outlet Holy Wings yang tersebar di ibu kota. Outlet Holy Wings ditutup lantaran pelanggaran izin usaha yang tidak lengkap serta penggunaan izin usaha yang tidak sesuai.